Ketua Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Kalimantan Barat, Prof. Dr. Kiai Haji Syarif, melatih pimpinan cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Sambas, Masa Hidmat 2023-2028, Minggu diaulah Kantor Bupati Sambas. Pelantikan PCNU Kabupaten Sambas mengambil tema Merawat Jagat Membangun Peradaban dihadiri Kadis Kominfo Urai Heriansyah, Pengurus PWNU Kalbar, Pengurus PCNU Kabupaten Sambas, dan Undangan. Ketua PCNU Kabupaten Sambas Nazarudin mengatakan pengurus NU Kabupaten Sambas menjadi salah satu tempat masyarakat menyampaikan keluhan terkait dengan pembangunan, masalah agama, dan sebagainya. Selanjutnya, mari kita bangun solidaritas di antara kita, terutama di Kalantan Fizyah, dan kita ke masyarakat agar Nahdlatul Ulama ini benar-benar menjadi salah satu tempat masyarakat untuk mengadu, tempat masyarakat untuk menempatkan, mencurahkan isi perasaan dan sebagainya. Sehingga kita dapat mengakomodir mungkin hal-hal yang berkaitan dengan baik pembangunan, baik itu yang berkaitan dengan masalah masalah agama, dan sebagainya. Khususnya bagaimana tetap kita memiliki perumahan yang lebih khusus mempertahankan NKN ini. Mewakili Bupati Sambas, Kadis Kominfo Urai Heriansyah mengajak para pengurus Nahdlatul Ulama untuk dapat memberikan kontribusi di bidang keagamaan di Kabupaten Sambas. Dan saya selalu Bupati Sambas mengucapkan selamat kepada semua pengurus Nahdlatul Ulama Kabupaten Sambas Masa Hikmat 2023-2028 yang telah dilatih. Semoga dapat serentiasa bersergi bersama pemerintah daerah dalam mewujudkan cita-cita bangsa. Dalam kesempatan ini saya mengajak para pengurus Nahdlatul Ulama untuk dapat memberikan kontribusi yang dalam di bidang keagamaan di Kabupaten Sambas Sambas. Ketua PWNU Kalbar Prof. Dr. Kiai Haji Syarif mengatakan tugas NU mengawal ajaran aswajah Islam Ahli Sunnah Waljamaah dalam konteks Indonesia NU adalah menjaga NKRI dan mengawal ajaran Islam yang mengakomodir kearifan lokal. NU itu tugasnya adalah satu mengawal ajaran aswajah Islam Ahli Sunnah Waljamaah satu itu tugas pokoknya. Dalam konteks Indonesia NU itu menyangga NKRI itu tugasnya. Oleh karena itu aswajah Nahdiyah itu adalah mengawal ajaran Islam yang mengakomodir kearifan lokal. Untuk mengawal NKRI ini tidak bubar. Selama NU tidak bubar maka NKRI tidak bubar. Karena Islamnya orang NU itu Islam yang mengawal aswajah Nahdiyah, yaitu Islam yang tidak mudah mengatakan amalnya orang itu salah. Pasti orang itu mencari hikmah di bawah. Dengan begitu masyarakat itu adem. Dari pantauan di lapangan, tampak pelantikan PCN Adatul Ulama Kabupaten Sambas berlangsung hikmat disaksikan para tamu undangan. CSMTV madahkannya